Dilanjutkan yang mulia Tentang keberatan dan kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus sebagai dasar peninjauan kembali Bahwa sebelum permohonan peninjauan kembali mengembukakan alasan keberatan atas kehilapan dan kekeliruan Yang mendasari permohon peninjauan kembali ini Izinkan dan perkenankanlah permohonan peninjauan kembali Mengubukakan hal yang memiliki urgensi yang bersifat prinsip dan eksepsional sebagai berikut Urgensi yang bersifat prinsip Poin pertama bahwa mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali ini Dilakukan pemeriksaan lebih cermat Baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya Oleh karena judek juris makam agung pada pemeriksaan kasasi perkara nomor 2607 Garis Miring Pitsus Susu 2016 tanggal 1 Agustus 2017 Telah salah Mengkonstantir fakta sehingga salah pula Dalam mengkualifikasi perbuatan yang mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum Yang menimbulkan akibat hukum telah memperlihatkan suatu kehilapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata Sehingga beralasan pada tingkat peninjauan kembali ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepastian hukum Poin kedua Bahwa terhadap putusan kasasi nomor 2607 Kasasi pidana Sus 2016 tanggal 1 Agustus 2017 Yang telah menghukum Sakatatal bin Bagja Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Sesuai dengan pasal 340 Jumto pasal 55 Ayat 1 KUHP Yang pada pokoknya Hanya mempertimbangkan tentang putusan pengadilan tinggi Nomor 50 pidana Sus Anak 2016 PT Bandung Tanggal 2 November 2016 Yang menguatkan bahwa Menyatakan Anak Sakatatal bin Bagja Terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana bersama-sama Melakukan pembunuhan berencana Dan oleh karena itu Anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun Dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar Poin tiga Artinya Berdasarkan keterangan urayan tersebut di atas Yang memiliki sifat Sangat urgen Bahwa putusan kasasi Nomor 2607 Kasasi pidana Sus 2016 Jumto putusan pengadilan tinggi Nomor 50 pidana Sus Anak 2016 PT Bandung Yang telah menghukum terdakwa Sakatatal merupakan perbuatan pidana Yang beranggapan Telah tepat dan benar perbuatan tersebut Telah diketahui Sejak persidangan perkara aku Berdasarkan putusan pengadilan negeri Cerebon Nomor 16 pidana Sus Anak 2016 PNCBN Sehingga kekeliruan yang terdapat pada jurek fakti Yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan pada jurek juris Mohon Perkenankan dan perhatian majelis Peninjauan kembali Yang mulia kiranya dapat mencermati bahwa Perkara pidana nomor 50 pidana Sus Anak 2016 PT Bandung Atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagnya Tanggal 02 November 2016 Yang amarnya memuatkan putusan pengadilan tinggi Cerebon Nomor 16 pidana Sus Anak Garis miring 2016 PNCBN Tanggal 7 Oktober 2016 tersebut Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kelas 1 Cerebon Kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan perkara Dalam tingkat kasasi Makam Agung Republik Indonesia Dengan amar putusan sebagai berikut Menolak permohonan kasasi Dari pemohon kasasi 1 Jaksa penuntut umum Dari kejaksaan negeri Cerebon tersebut Menolak permohonan kasasi Dari pemohonan kasasi 2 Anak Sakatatal bin Bagnya tersebut Membebankan kepada anak tersebut Untuk membayar biaya perkara Dalam tingkat kasasi ini Sebesar 2 juta 500 Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara Dalam tingkat kasasi Atas putusan pengadilan tinggi Nomor 50 Bidana Sus Anak 2016 PT Bandung Atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagnya Tertanggal 02 November 2016 Yang menguatkan putusan pengadilan negeri Kelas 1 Cerebon Nomor 16 Bidana Sus Anak 2016 PNCerebon Tanggal 7 Oktober 2015 Atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagnya Yang telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum tersebut Majelis Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat kasasi Nomor 2607 Kasasi Bidana Sus Anak 2016 Telah menjatuhkan putusan Tanggal 1 Agustus 2017 Dengan amar putusan Sebagaimana telah Pemohon peninjauan kembali Kemumkakan diatas Pada perkara Pidana Nomor 16 Bidana Sus Anak 2016 PNCerebon Tanggal 7 Oktober 2016 Jumto Putusan pengadilan tinggi Nomor 50 Bidana Sus PT Bandung Tanggal 02 November 2016 Jumto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2607 Kasasi Bidana Sus Anak 2016 Telah menjatuhkan putusan Pada tanggal 1 Agustus 2017 Terhadap terdakwa Bahwa Sakatatal Bin Bagja Berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Baik dakwaan Primer 340 Jumto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Bidana Maupun dakwaan Subsidiar Pasal 338 Ayat 1 Jumto Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP Bidana Dengan bersama-sama Sakatatal Bin Bagja Yang penuntutannya Juga dilakukan Secara bersamaan Demikian halnya Dalam perkara Pidana Nomor 16 Pidana Sus Anak 2016 Pencirebon Tanggal 7 Oktober 2015 Jumto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50 Pidana Sus Anak 2016 Pidana Sus Tanggal 2 November 2016 Terhadap diri Terdakwa Sakatatal Bin Bagja Berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Baik pada dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidiar Telah didakwakan Melakukan pembunuhan Dengan berencana Dan atau Secara bersama-sama Oleh karena pada Surat dakwaan Penuntut Umum Dalam putusan Nomor 50 Perkara 16 Pidana Sus Anak 2016 PN Cirebon Justru disebutkan bahwa Sakatatal Bin Bagja Memukul Sebanyak satu kali Yang mengenai Di bagian muka Bagian kanan Dan bukan pelaku utama Seperti hal yang disebutkan Dalam pasal 3340 Jumto Pasal 338 Dilanjutkan Yang mulia Izin yang mulia Perkara terdakwa Sakatatal Bin Bagja Dalam perkara pidana Nomor 16 Garis miring Pitsus Anak Garis miring 2016 Garis miring PNCBN Silahkan Kami ulangi Yang mulia Izin melanjutkan Perkara terdakwa Sakatatal Bin Bagja Dalam perkara pidana Nomor 16 Garis miring Pitsus Anak 2006 Tanggal 7 Oktober 2016 Yang amarnya Menyatakan Anak Sakatatal Bin Bagja Terbukti secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan tindak Pidana Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana Jumto Putusan Kasasi Nomor 2006 07 K Garis miring Pitsus Anak 2016 Telah menjatuhkan Putusan Pada tanggal 1 Agustus 2017 Yang menguatkan Putusan Judek Pakti Atau Hakim Tingkat Pertama Jumto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50 Garis miring Pitsus Anak Garis miring 2016 PT Bandung Tanggal 02 November 2016 Secara fakta dan secara yuridis Dalam surat dakwaan penuntut umum Telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa Terdakwa Sakatatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali Yang mustahil dapat menimbulkan kematian Yang dijelaskan juga dengan hasil Pisum et Revertum Nomor Titik Ver 77 9 2016 2016 Dokpo Tertanggal 13 September 2016 Dan telah didapatkan Hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa Peninggalnya tersebut Sehingga Haruslah dipandang sebagai adanya Novum Sebagai mana dimaksud dalam memori peninjauan kembali Sehingga pertimbangan hukum Akua putusan hakim tingkat pertama Dalam perkara Nomor 16 Pitsus Anak 2016 PNCBM Tanggal 7 Oktober 2016 Beralasan menurut hukum Untuk dibatalkan Lebih lanjutnya Bahwasannya Penuntut umum dalam memberikan dakwannya Mencampur adukan Antara terdakwa Sakatatal Dengan terdakwa yang lainnya Yang mana Jaksa penuntut umum Tidak mempertimbangkan Tuntutan yang dihadapi Oleh terdakwa Yang masih berumur 15 tahun saat itu Dengan alasan Telah diterapkannya Pasal 340 Jumto 338 Dan ironisnya Pada putusan Kasasi perkara Nomor 2607K Garis miring Pitsus Anak 2016 Tanggal 1 Agustus 2017 Justru Judek juris Telah memasuki ranah Menilai Atau penilaian fakta Bukan terhadap penerapan hukumnya Demikian halnya juga Dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50 Garis miring Pitsus Anak 2016 PT Bandung Tanggal 2 November 2016 Yang amarnya berbunyi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 16 Pitsus Anak 2016 PNCBN Tersebut Secara Ekssepsional Bahwa Pertimbangan Dan pendapat Hukum Judek juris Mahkamah Agung Dalam Putusan nomor 2607K Pitsus Anak 2016 Tanggal 1 Agustus 2017 Pada halaman 41 Strip Kedua Justru dapat Dikualifikasikan Sebagai penilaian Hasil Pembuktian Dan secara Subjektif Cenderung Bertendensi Menghukum Atau Menjatuhkan Pidana Tanpa Didasari Pertimbangan Hukum Yang cukup Atau All one Don't do Gomet Fear Insufficient Judgment Oleh Karenanya Terdakwa Saat ini Memohon Peninjauan Kembali Memohon Supaya Terhadap Alasan-alasan Keberatan Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Dianggap Sebagai Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dan Merupakan Suatu Rangkaian Alasan Hukum Yang Berkesinambungan Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Mengingat Surat dakwa Penuntut Umum Dalam Perkara Terdakwa Terpidana Menyebutkan Antara lain Sebagai berikut Terdakwa Sakatatal Bin Bagja Menyatakan Terbukti Secara sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Bidana Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Seterusnya Karena Itu Terdapat Dan Terjadi Kekeliruan Yang Nyata Pada Pertimbangan Hukum Aku Dalam Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara 2607K Pitsus Anak 2016 Tanggal 1 Agustus 2017 Dengan Amar Yang Menyatakan Menolak Permohonan Kasasi Dari Permohonan Kasasi 1 Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Tersebut Menolak Permohonan Kasasi Dalam Permohon Kasasi 2 Anak Sakatatal Bin Batja Tersebut Dengan Atas Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Antara Lain Pada Pokoknya Sebagai Berikut 1 Bahwa Dalam Penerapan Hukum Acara Mengenai PK Terdapat Ketentuan Undang-Undang Lain Yang Mengatur Bahwa Terhadap Pemohon PK Dapat Diajukan Hanya Satu Kali Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jumto Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Sebagai 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 Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Mahkamah Agung Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 30 Desember 2014 Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan PK Dalam Perkara Pidana Pada Butir Angka 3 Yang Menyatakan Bahwa Pemohon PK Dalam Perkara Pidana Dibatasi Hanya Satu Kali Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Kasasi Tersebut Di atas Tercermin Tidak Adanya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang 1945 Yang Menyatakan Dan Menegaskan Pada Pokoknya Bahwa Kekuasaan Hakim Dilakukan Oleh Sebuah Mahkamah Agung Tidak terlepas Dari urean Di atas Alasan Dihubungkan Dengan Fakta Hukum Tersebut Di atas Dijinkan Dan Perkenankan Pemohon PK Mengumumkan Alasan PK Yang Didasarkan Pada Pasal 263 Ayat 1 Kuhab Dan Lebih Khusus Pada Alasan Sebagaimana Ditegaskan Pada Pasal 263 Ayat 2 Kuhab Yaitu Dilanjutkan Oleh Rakan Thank you Thank you Terima kasih.